Hai selamat yang jumpa lagi di channel kebuntani bentani akan menjelaskan yaitu kegunaan pupuk orea pupuk orea non-subsidi pupuk oran subsidi ini diproduksi PT pupuk Indonesia persiro dari gresik persiro grup pupuk orea kandungannya kandungan ada kandungan n-nya kandungan nitrogen 46 persen pupuk orea ini pupuk bersubsidi nah ini ada nomor pengaduan kalau pupuknya pupuk orea nya pupuk orea abal-abal atau tidak asli ada nomor pengaduan nah pupuk orea pupuk orea ini yaitu untuk penghijauan kandungan n-nya ini untuk penghijauan kalau di tempat saya atau saya sendiri menggunakan orea ini untuk pupuk awalan biasanya setelah tanam umur 1 minggu atau tanaman padi atau tanaman jagung setelah kalau jagung biasa umur 20 hari sudah mulai kelihatan jagungnya sudah bisa menggunakan pupuk orea untuk penghijauan supaya daunnya kelihatan subur kelihatan hijau kalau untuk tanaman padi biasanya satu minggu menggunakan pupuk orea biasanya tidak hanya pupuk orea saja biasanya juga dicampur dengan pupuk poska atau poska plus untuk pemupukannya pokok kalau orea ini untuk penghijauan bisa segala jenis tanaman kalau orea subsidi ini bentuknya tidak berwarna putih nah bentuknya seperti ini nah ini tetap bagus tetap bagus digunakan karena pewarnanya juga aman kalau pupuk yang non subsidi itu biasanya warnanya putih tidak ada warna kepingan merah-merah kepingan itu tidak ada biasanya seperti itu ini untuk membedakan yaitu pupuk subsidi dan pupuk non subsidi pupuk orea ini hanya untuk penghijauan jangan ketika padi sudah mulai jebul atau mulai jebul nah itu jangan memakai orea kalau bisa nanti kelemon isinya malah gabuk bagusnya orea ini untuk awalan pupuk awalan supaya tanaman kelihatan subur hijau cepat bertumbuh besar yaitu menggunakan pupuk orea nah ini nitrogennya ini 46% yang mempercepat bertumbuhan nah ini kalau lebih bagusnya kalau memopuk ya bisa dicampur dengan pupuk poska plus atau menggunakan pupuk KCL nah ini bisa juga menggunakan pupuk KCL lebih joss lebih bagus kalau untuk padi ya bisa dicampur dengan SP juga bagus yang penting untuk awalan kalau bisa memakai orea supaya tanaman cepat hijau cepat bertumbuh tinggi dan aman dari penyakit nah itu kegunaan pupuk kimia pupuk orea supaya cepat hijau sepertinya cukup apabila kurang jelas silahkan komen di kolom bawah nanti dijelaskan lebih detailnya demikian jangan lupa subscribe klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video dari kebun tani yang saya doakan yang menonton channel kebun tani diberikan kesuksesan kelancaran rezeki yang melimpah ruah untuk petani salam petani Indonesia semangat untuk menjadi petani Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih